Nah Prof, hari ini temanya tentang syukur dan juga syakur nih Prof ya. Untuk syukur sejujurnya Meli udah tau, insya Allah. Tapi kalau syakur itu Meli belum tau nih Prof. Sebenernya apa sih Prof perbedaan syukur dan juga syakur? Sebetulnya kalau kita lihat lebih bawah lagi, itu ada empat ya. Ada namanya tamadah, kemudian diatasnya ada tahmid, diatasnya ada syukur, dan yang keempat itu adalah syakur. Mungkin kita awali dulu, syukur, syakur, tahmid, tamadah, intinya itu adalah memuji atau pujian. Nah, kalau kita memuji apakah itu seseorang, apa itu kepada Tuhan, atau siapapun yang kita puji. Kalau pujian di mulut ini seratus, tapi di hatinya cuma dua atau tiga, atau bahkan benci, itu namanya tamadah. Jadi, lain di mulut, lain di hati, itu tamadah. Kalau pujiannya seratus, hatinya juga seratus. Nah, itu namanya tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, satu hati dengan mulutnya. Apa yang dikatakan mulutnya, itu yang dirasarkan oleh jiwanya, oleh hatinya. Itu namanya tahmid. Nah, kalau syukur, memuji juga, tetapi disertai dengan aksi, ada aksi nyata. Misalnya gini, ada seseorang dipromosi dari satu jabatan ke jabatan lebih tinggi kan. Alhamdulillah, teman-teman, saya dipromosi ya. Ya, selamat mas. Alhamdulillah. Itu baru tahmid. Hanya mengucapkan alhamdulillah. Nanti bisa disebut syukur, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini saya dipromosi. Mendepatkan jabatan lebih bagus. Terus, nanti malam saya ajak ya, makan di restoran X misalnya. Atau nanti siang kita, saya traktir di kantin. Prestasi ini kan tanpa kerjasama kita, nggak mungkin. Itu baru syukur. Jadi keselian kita berbagi terhadap prestasi yang kita peroleh, yang mendapatkan bonus atau hadiah atau promosi. Nah, kita berbagi kepada teman-teman. Itu baru disebut dengan syukur. Ya, beda kan? Antara tahmid dan di bawahnya tadi itu adalah tahmadah. Tapi ada lagi yang di atas. Yaitu syakur. Apa perbedaan antara syukur dan syakur? Kalau syukur, itu mensyukuri nikmat Allah. Jadi, berbagi. Oh, Alhamdulillah. Saya dapat kenakan gaji. Ya udah. Kita makan dengan pantai asuhan dong. Wah, keuntungan. Kita menantender dan juga artinya kita memperoleh keperuntungan dari usaha kita. Baguslah kita bantu masjid. Itu namanya syukur. Inilah yang dijanjikan Allah. Jika kalian menyukuri nikmatku, itulah yang kami akan tambah. Tapi apa yang ditambahkan di sini, ini perlu saya kelirkan di sini para pemirsa. Kita sering mendengarkan, wah, kalau kamu mensyukuri nikmatku, kami akan lipat gandakan nanti rezekinya. Udahlah, sumbangkan semua uangnya, nanti tahun depan akan dua kali lipat, tiga kali lipat. Itu bukan. Tidak seperti itu redaksinya Al-Quran. Tuhan tidak mengatakan. Lain syakartum, la'azidana rizqakum. Tapi, la'azidana kum. Jadi, damirnya di situ engkau. Maksudnya apa? Jadi, tidak otomatis harus dalam bentuk harta. Boleh jadi gini. Wah, kita bersyukur ya. Dapat, iya. Deposito kita di bank, mungkin hanya satu miliar atau seratus juta. Seratus juta ini tapi rasanya kok, apa ya, sumpek nih. Nah, setelah kita berbagi dan sebagainya ya. Ya, tinggal lima puluh juta. Tapi lima puluh juta itu terasa pelong. Jadi, ternyata angka yang tinggi itu tidak otomatis itu akan melanggengkan atau melapangkan dada kita. Angka yang rendah tidak otomatis itu akan menyempatkan atau menyempitkan dada kita. Al-gina gina nafs. Nah, inilah yang kita maksudkan. Dan itu yang dimaksudkan juga Al-Quran ya bahwa La'in syakartum, la'azidana kum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka Allah SWT akan melapangkan dadaannya kira-kira seperti itu. Tapi tidak otomatis itu nanti akan uangnya berlipat ganda. Usahanya akan kelebih-lebih hebat. Boleh jadi usaha kita tetap semangat. Tapi berkahnya beda. Jadi, Allah akan menambahkan berkahnya di situ. Itu yang dimaksud. La'azidana kum. Walai'in khabartum, kalau engkau ingkar tidak mau bersyukur, inna'adha bila syarit sedung. Sesungguhnya siksa kudu akan lebih pedih. Nah, jadi syukur ialah. Berbagi terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih telah menonton!